Pemirsa puluhan masa yang tergabung dalam buruh PDP Bersatu dan Solidaritas Mahasiswa, Rabu pagi menggelar aksi unjuk rasa di dua titik. Aksi yang kembali digelar kali ini tetap mempertanyakan hak normatif buruh, serta menuntut penjelasan terkait direksi baru PDP Kayangan. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh puluhan masa yang bergerak dari Polres Jumber menuju kantor Dinas Ketenaga Kerjaan. Di titik pertama unjuk rasa ini, masa yang ditemui langsung oleh perwakilan Disnaker Kabupaten Jumber menuntut hak normatif para buruh. Usai menemui perwakilan Disnaker, masa kemudian bergerak menuju pendopo Wahyawi Bawagraha. Dalam aksinya di depan pendopo, masa menuntut agar dapat dipertemukan dengan Bupati Jumber. Sayangnya aksi lanjutan kali ini kembali tidak membuahkan hasil mengingat Bupati sedang tidak berada di tempat. Masa menuntut kejelasan upah, di mana saat ini mereka hanya dapat menerima 56 persen dari jumlah UMK 2021. Kita ini sudah yang kesekian kalinya, tetap kami kepingin bertemu dengan Bupati sebagai salah satu KPN BDP Kayangan dan kami kepingin bertemu itu adalah meminta penjelasan kepada Bupati terkait tiga orang direksi yang baru ini yang menurut kami cacat hukum. Nah kami butuh penjelasan, kenapa orang-orang seperti ini yang justru ditaruh menjadi direksi kami. Yang kondisi BDP Kayangan kami saat ini menerima upah 70 persen dari upah 2018. Nah, tujuan kami kepingin bertemu Bupati untuk meminta penjelasan terkait ini. Meski Bupati sedang keluar, namun masa buruh BDP ditemui kabak hukum Pemkap Jember, Ratno Cahyadi Sembodoh. Di hadapan pendemo pejabat Pemkap Jember ini menjanjikan untuk pertemuan para buruh dengan jajaran Forkopimda. Sesuai dengan komitmen Bapak Bupati, dalam waktu yang tidak lama, BDP Kayangan akan mengundang teman-teman didampingi oleh Forkopimda. Dijampingi oleh Forkopimda. Jadi, semoga ini menjadi sarana aspirasi yang tersalurkan bagi teman-teman semua untuk kembali. Semangatnya adalah sama bagaimana kita memperbaiki BDP untuk kebaikan dan keadilan untuk semua pihak. Sebelumnya, pada 21 Oktober 2021 lalu, para buruh juga menggelar aksi serupa terkait penunjukan direksi BDP Kayangan. Masa akan kembali menggelar aksi dalam 7x24 jam bila tidak ada respon serius dari Pemkap Jember. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.